Selamat menikmati! Deretan pohon-pohon besar di pinggir sungai menambah keindahan alam wisata di tengah hutan. Kecuali itu, gugusan pohon menghijau di atas pegunungan sangat memanjakan mata. Objek wisata tersebut lebih seru jika pergi bersama teman hingga keluarga. Untuk menjangkau objek wisata Tujeringe, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 15 km mulai dari Bendungan Rajuy. Kondisi jalan menanjak dengan tikungan tajam. Pengunjung dituntut harus berhati-hati membawa kendaraan saat kondisi jalan menurun. Saat ini, 11 km jalan proyek menuju objek wisata tersebut telah diaspal. Suasana cukup indah di jalan beraspal yang diapit kebun warga yang menghijau. Sementara sisanya 4 km masih dilapisi tanah dan batu gunung. Di jalan tidak beraspal itu juga masih ditemukan jalan menanjak. Pengunjung harus ekstra hati-hati saat jalan menurun karena dipenuhi dengan bebatuan. Selain itu, pengunjung harus melintasi sungai dengan air setinggi di atas tumit orang dewasa. Pengunjung disarankan jika hendak menuju objek wisata Tujeringe agar memilih saat tidak turun hujan. Sebab jalan yang belum diaspal mudah dilintasi kendaraan. Jika musim hujan, maka kendaraan susah melintasi ruas jalan dilapisi tanah karena menjadi becek. Kendaraan akan tersangkut di tanah becek dan licin. Terima kasih telah menonton!